Hai apa kabar teman-teman semua kembali bersama Jefta di sini dari Heart Coffee Roaster semoga kalian semua dalam keadaan sehat semuanya di beberapa waktu kemarin Heart Coffee Roaster sempat rilis tiga varian beans dari Columbia itu Exotic Coffee of Columbia yang pertama ada Pink Bourbon lalu ada Hanukatura dan naturalaktik kali ini the very special from us Columbia Geisha Oke sekilas tentang sejarah dari Geisha sendiri itu pertama kali ditemukannya di Panama lalu di budidayakannya di Costa Rica lalu di awal tahun 2000-an itu mulai populer di Panama tepatnya di plantation yang bernama Esmeralda lalu pada saat itu a-bis gesha ini mulai naik reputasinya dan popularitasnya bahkan sempat sampai naik 10 kali lipat dari bins biasa pada umumnya gitu jadi semenjak itu mulai banyak produser dan farmer yang berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas kopi mereka lalu ah mengenai informasi dari Columbia Geisha ini sendiri ah ini dari plantation nya dari Finca El Obrahe di Narino Colombia dengan produser atau farmernya sendiri itu bernama Pablo Guerrero ini ketinggiannya di 2000-2200 meter dan sepuluh kan laut and then untuk prosesnya ini wash carbonic mesurasi Oke langsung aja kita sama-sama seduh biasa ini gua udah menyiapkan adripernya V60 sebelum kita seduh jangan lupa untuk basahin paper filternya untuk air gue merekomendasikan dan menggunakan distilled water untuk mencapai balance cup yang elegan juga untuk si bins gesha ini and then kalian nggak usah takut karena setiap kalian beli satu box gesha ini udah langsung berisi lima peg yang masing-masing itu udah kita pek sebanyak 15 gram jadi kalian bisa langsung seduh untuk satu kali seduh atau bahkan kalian bisa share ke teman-teman kalian jadi ini kita langsung buka aja wangi banget nice Oke pas banget 15 gram Oke kita langsung grain aja Oke ini untuk grain size-nya gua pakai medium to course and then untuk airnya gua pakai suhu di 93 derajat celcius tentunya Oke di interval yang pertama gua pur sebanyak 40 gram air selama 40 detik terus jangan lupa untuk di agitate supaya terbasahi semua si binsnya jadi eh si gesha kolombia ini itu punya ciri khas yang benar-benar identik sama identitas gesha itu sendiri yaitu ciri khasnya ada floral and then ada buah beri yang manis sama buah peach Oke udah mencapai 40 detik gua lanjut pur untuk interval yang kedua itu sampai di 120 gram oke gua akan memakai rasio 1 berbanding 16 jadi tadi binsnya 15 gram lalu untuk airnya di 240 gram oke udah mencapai di 1 menit 10 detik dan dan lanjut ke interval yang ketiga gua pur lagi sebanyak 60 gram sehingga total airnya 180 gram untuk testing notes colombia gesha narino ini sendiri itu ada floral jasmin yang intens and then ada red grapes sama buah peach oke kalau udah mencapai waktu di 1 menit 50 detik kita lanjut ke interval yang terakhir interval yang keempat itu gua pur sebanyak 40 gram lagi hingga mencapai 240 gram nice pas jangan lupa untuk disual terakhirnya dan buat kalian para homebrewers jangan takut karena biasanya ini very affordable price so kalian bisa dapati satu box banyak lima peg gitu yang bisa kalian share atau kalian bisa seduh sendiri di rumah karena kita care banget sama kalian dalam hadapi situasi seperti sekarang kalian bisa menyeduh kopi yang tentunya enak di rumah oke untuk brewing timenya sendiri gua menargetkan sampai 3 menit atau kurang lebih sampai 3 menit 10 detik oke kalian jangan lupa untuk dapetin bisnis gesha ini bisa melalui Tokopedia di Herb Coffee & Co kalian bisa search disana colombia gesha banyak promo menarik jadi kalian nggak usah takut untuk harga yang very affordable ini oke sudah 3 menit dari aromanya ini ada floral jasmin yang intense nice aroma ada flavornya ada red grapes lalu buah peach yang cukup pronounced dan cukup jelas so this very good colombia gesha so that's all for today gua Jephtha dari Herb Coffee Roaster gua berharap kalian semua dalam keadaan sehat stay safe and stay healthy see you bye